Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Black Lloyd. Film ini akan sangat seru dan beradrenalin apalagi pemeran utamanya adalah Manglia Mason. Oke tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berorasi di hadapan para demonstran lainnya. Dan wanita itu bernama Sophia. Di depan gedung putih, Sophia meneriakan bahwa rakyat Amerika butuh pemerintah yang adil dan bersih tanpa adanya korupsi. Kemudian di tengah keramaian tampak seorang pria yang terlihat sangat mengagumi keberanian Sophia. Siapakah orang tersebut kita akan tahu nanti. Setelah itu, Sophia pun pulang menggunakan taksi. Ketika dalam perjalanan, Sophia ternyata mendapat banyak tanggapan positif dari masyarakat atas orasinya tadi. Hingga ketika turun dari taksi, hal yang tak terduga terjadi kepada Sophia. Sophia sengaja ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil yang membuatnya harus kongit di tempat. Kesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Travis Block. Diketahui, Travis adalah seorang agent FBI yang sangat tangguh dan dapat diandalkan. Di sini, ia diperintah untuk menyelamatkan rekannya di FBI yang sedang terjebak di rumah kosong akibat amukan geng motor. Kemudian, Travis melakukan aksinya. Travis mengambil dua tabung gas, lalu ia simpan satu di belakang rumah dan satunya lagi disimpan di sebuah perahu. Kemudian, Travis pun meledakannya. Alhasil, semua geng motor yang berada di depan menjadi teralihkan oleh ledakan itu. Hingga dengan mudah, Travis bisa menyelamatkan rekan FBI-nya tersebut. Di hari berikutnya, Travis mendatangnya atasannya yang bernama Gabriel. Diketahui, Gabriel menjabat sebagai direktur FBI atau posisi tertinggi di organisasi tersebut. Kemudian, Gabriel kembali memberikan misi kepada Travis. Gabriel meminta Travis untuk menangkap dan menyadarkan satu rekannya yang kini dianggap telah membelot dari FBI. Mendengar perintah itu, Travis pun tanpa Favifu langsung mengiyahkannya. Sebelum menjalankan misi, Travis terlebih dahulu menghadiri pesta ulang tahun cucu kesayangannya. Di sela-sela pesta, Travis curhat kepada anak perempuannya yang bernama Amanda. Di sini, Travis mengatakan kalau ia akan segera berhenti atau pensiun menjadi FBI. Mengingat ia sudah terlalu tua untuk mengerjakan semua misi-misi berbahaya. Ditambah lagi, Travis juga sudah sangat ingin hidup bersantai bersama Amanda dan sang cucu. Kemudian, kita diberitahu kalau Travis memiliki penyakit paranoid parah, yang mana membuatnya selalu khawatir dan waspada terhadap siapapun. Sampai-sampai, Travis menghadiahi cucunya sebuah alat kejut listrik, yaitu untuk berjaga-jaga saat dirinya tidak bersama mereka. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang kepala redaksi jurnalis bernama Rojak. Rojak adalah seorang kepala redaksi yang cukup berpengaruh di Amerika. Rojak juga memiliki seorang karyawan jurnalis bernama Susan, ini orangnya. Di sini, Susan mengatakan kalau ia yakin kematian Sofia kemarin bukanlah sebuah kecelakaan. Melainkan Sofia sengaja dihabisi karena orasinya kemarin yang terus menyinggung pemerintah. Mendengar hal tersebut, ternyata Rojak memiliki pemikiran yang sama dengan Susan. Itu mungkin benar. Aregan beralih ke seorang pria bernama Dusty yang sedang meminum beras kencur di dalam mobilnya. Diberitahu Dusty ini adalah seorang pria yang di awal film tiba-tiba muncul saat demo yang dipimpin oleh Sofia. Kemudian bersamaan dengan itu, Dusty dikepung oleh polisi yang sedang berpatroli karena Dusty ketahuan membawa barang haram serta senjata. Ketika Dusty keluar dari mobil, ia malah melawan para polisi tersebut. Namun pada akhirnya, ia harus tertangkap dan segera dibawa ke penjara. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Travis datang untuk mengeluarkan Dusty. Diketahui kalau Dusty adalah salah satu anggota FBI yang sering menyamar untuk misi khusus. Travis menyelamatkan Dusty karena Dusty adalah orang yang dimaksud oleh Gabriel atasannya. Di sini, Travis ditugaskan untuk membawa Dusty serta menyadarkannya kalau apa yang dilakukan Dusty adalah salah. Terima kasih. Di sepanjang perjalanan, Travis terus mencoba mengingatkan Dusty agar ia kembali ke FBI dan jangan pernah membelot lagi. Namun di sini belum diketahui apa sebenarnya alasan Dusty sampai memilih membelot dari FBI. Tak lama setelah itu, Travis baru teringat kalau siang ini ia harus menjemput cucunya di sekolah. Alhasil, Travis pun memutuskan untuk mampir dulu ke sekolahan sang cucu. Saat Travis bertemu sang cucu, ia meninggalkan Dusty seorang diri di dalam mobil dengan keadaan di Borgol. Kemudian Dusty meminta bantuan seorang bocil untuk meminjamkan pensilnya supaya Borgolnya bisa dibuka. Ketika Travis keluar, ia melihat Dusty yang sudah melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil kontainer. Travis mencoba mengejarnya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di sini Dusty menyempatkan untuk menghubungi Susan si jurnalis yang kebetulan sahabat Dusty. Ia memberi tahu Susan kalau dirinya mempunyai berita yang sangat penting untuk dipublikasikan. Namun karena tidak fokus, kontainer Dusty malah hilang kendali sampai membuatnya terguling. Akan tetapi, Dusty tetap berhasil kabur dari kejaran Travis dengan cara berlari. Di tengah pelarian, Dusty bertemu dengan Susan lalu mengatakan kalau ia akan menemui Susan besok jika keadaan sudah aman. Setelah itu, Travis mendatangi Gabriel untuk memberi tahu kalau Dusty berhasil kabur. Tampak Gabriel yang sangat kecewa karena Travis telah gagal menangkap Dusty. Lalu Travis menjelaskan kalau ia sudah terlalu tua untuk menjalankan semua misi ini. Travis meminta untuk berhenti saja dari pekerjaannya, apalagi Travis juga sangat ingin hidup tenang bersama putri dan cucuknya. Mendengar hal itu, Gabriel menolak permintaan Travis sebab FBI masih sangat membutuhkan jasa Travis. Di lain tempat terlihat Susan yang sedang mengobrol dengan Rojak. Susan mengatakan kalau sebentar lagi Dusty temannya akan memberikan informasi yang sangat penting. Susan yakin kalau informasi tersebut pasti ada hubungannya juga dengan Sofia, yaitu wanita yang berorasi di awal film. Malam harinya, sebelum Susan bertemu dengan Dusty, ia terlebih dahulu didatangi oleh Travis. Di sini, Travis datang untuk bertanya perihal apa saja yang Dusty katakan kepada Susan. Susan menjawab kalau ia belum mendapatkan informasi apapun dari Dusty. Kemudian sebelum pergi, Travis memberikan kartu namanya kepada Susan. Adegan berpindah ke Dusty. Terlihat ia membawa sebuah flash disk yang berisi data-data penting untuk diberikan kepada Susan. Namun bersamaan dengan itu, muncul dua orang pria misterius yang sepertinya ingin merebut flash disk tersebut. Kemudian terjadilah baku tembak di antara mereka. Beruntung di insiden ini, Dusty berhasil lolos dari kejaran mereka meski ia mengalami luka di bagian samping perut. Kesokan harinya, Susan yang sedang berada di kantor tiba-tiba mendapat telepon dari Dusty. Ternyata, Dusty meminta Susan untuk segera menemuinya di suatu tempat. Mendengar hal itu, tanpa banyak cincong, Susan pun langsung tancap gas ke sana. Saat dalam perjalanan, rupanya Travis selalu mematah-matahi Susan, hingga ia pun memutuskan untuk mengikuti Susan secara diam-diam. Singkatnya, saat sampai di tujuan, Susan dan Dusty langsung ngobrol mengenai apa yang sedang direncanakan oleh Dusty. Namun ketika obrolannya belum selesai, Dusty melihat Travis yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Alhasil, Dusty pun memutuskan untuk kabur menghindari Travis sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sampai pada akhirnya, Dusty berhasil ditangkap oleh Travis. Namun Dusty yang tidak mau menyerah begitu saja, ia pun mencoba melawan Travis dengan tangan kosong. Di sini, Dusty ternyata berhasil mengalahkan Travis. Hingga saat Dusty akan pergi, Travis kembali mencoba menyadarkan Dusty kalau jalan yang ia tempuh adalah salah. Dusty yang sudah kesal akhirnya ia mau membuka mulut. Ternyata Dusty membelot dari FBI dikarenakan ia muak dengan semua perintah Gabriel yang sadis itu. Gabriel selalu memerintahkan Dusty untuk menghabisi semua warga sipil yang berani mencoba memprotes aturan pemerintah. Bahkan untuk tewasnya Sofia, dalang dari itu semua adalah Gabriel, sang direktur FBI. Ternyata Dusty sedang mencoba untuk mempublikasikan semua kebusukan Gabriel kepada media dan semua data kejahatan Gabriel telah ia simpan di dalam flashdisk. Setelah itu, Dusty pun pergi meninggalkan Travis, namun tak lama kemudian tiba-tiba. Dusty dihabisi oleh dua orang pria misterius yang semalam mengejarnya. Kedua pria itu juga terlihat berhasil mengambil flashdisk yang berisi semua data kejahatan Gabriel. Singkat cerita, Dusty dimakamkan sebagai anggota FBI yang telah gugur ketika menjalankan misi. Kemudian Gabriel menghampiri Travis. Ia meminta Travis untuk tetap fokus sementara masalah Dusty sebaiknya Travis lupakan saja. Kemudian Travis mendatangi Susan. Travis menanyakan informasi apa saja yang Dusty berikan kepada Susan. Dari hasil catatan Susan, Dusty baru menulis sedikit informasi yang bertuliskan adanya operasi Unity atau disebut Operasi U. Hingga Travis dapat menyimpulkan kalau itu adalah operasi rahasia busuk agent FBI yang diperintah langsung oleh Gabriel. Operasi tersebut bertujuan untuk menghabisi siapa saja yang berani memprotes pemerintah. Siang harinya, Travis mendatangi Gabriel untuk menanyakan kebenaran soal operasi Unity yang sudah menewaskan banyak warga sipil tidak bersalah. Mendengar hal itu, Gabriel malah membentak Travis karena dianggap tidak sopan kepada atasannya sendiri. Travis yang merasa ucapan Dusty tentang Gabriel adalah benar, ia pun memutuskan untuk berhenti menjadi FBI sekarang juga. Namun di sini, Gabriel mengancam apabila Travis sampai keluar dari FBI, maka keluarga Travis tidak akan selamat. Adegan berpindah ke Rojak, yaitu kepala redaksi jurnalis atasan Susan. Ketika dalam perjalanan pulang, Rojak mulai sadar kalau dari tadi mobilnya terus diikuti oleh mobil lain. Merasa ada yang tidak beres, Rojak pun segera menancapkan gas mobilnya. Namun karena Rojak dalam keadaan, was-was hal tersebut malah membuat mobilnya tabrakan. Ketika Rojak dalam keadaan lemah, lagi-lagi dua orang pria misterius itu datang dan langsung mematahkan leher Rojak. Pada akhirnya, Rojak harus koi dengan seolah-olah Rojak mengalami kecelakaan. Ternyata, Rojak dihabisi karena Rojak telah menyebarkan berita ke media tentang kematian Dusty yang sengaja dihabisi oleh anggota FBI. Adegan kembali ke Travis yang terlihat sedang melacak keberadaan anak dan cucunya karena mereka tiba-tiba menghilang. Travis pun mencoba mencarinya ke rumah sakit tempat anaknya bekerja termasuk ke sekolahan cucunya. Hingga Travis mendapat kabar kalau anak dan cucunya telah pindah beberapa hari yang lalu dan entah pindah kemana. Di sini, Travis langsung berpikir kalau semua ini adalah ulah Gabriel dan ia pun segera memutuskan untuk mendatanginya. Setelah bertemu Gabriel, Travis langsung bertanya di mana keberadaan anak dan cucunya sekarang. Gabriel menjawab kalau dirinya tidak tahu menau tentang hal tersebut. Travis yang tidak percaya, ia pun mengatakan kalau Gabriel terbukti mengusik keluarganya, maka Travis tidak akan tinggal diam. Kemudian di adegan selanjutnya akhirnya terungkap. Ternyata dua orang pria misterius yang telah menghabisi Sophia, Dusty, dan Rojak adalah orang suruhan Gabriel. Bahkan mereka juga ternyata bagian dari anggota FBI. Mereka ditugaskan oleh Gabriel untuk menjalankan misi operasi Unity. Yang mana misi itu adalah membunuh siapa saja yang berani mengusik atau menentang pada sistem pemerintahan. Gabriel sendiri melakukan hal tersebut untuk mendapatkan masa jabatan serta periode yang lebih lama menjadi direktur FBI. Kemudian target mereka sekarang adalah Travis karena Travis dianggap telah mengetahui kebusukan mereka. Berpindah ke Susan, ia dan teman jurnalis lainnya telah mengungkap kecurigaannya terhadap Gabriel. Namun untuk menjatuhkan Gabriel, Susan harus mempunyai seseorang yang mengetahui semua informasi dan membuktikannya secara fakta. Akhirnya, Susan teringat kalau orang yang bisa membantunya adalah Travis. Singkatnya, Susan bertemu dengan Travis. Di sini, Susan yakin kalau Travis tahu mengenai semua informasi tentang FBI. Susan sangat berharap agar Travis mau membantunya dalam menguak semua kebusukan Gabriel. Mendengar hal itu, Travis mengatakan apabila Susan ingin fakta tentang operasi Unity, itu semua ada di berangkas Gabriel yang disimpan di rumahnya. Hal tersebut, Travis ketahui karena Gabriel selalu menyimpan barang penting di dalam sana. Setelah mengobrol panjang, akhirnya Travis pun pulang ke rumah. Tapi ternyata di dalam rumah Travis sudah ada dua orang suruhan Gabriel yang diutus untuk menghabisi Travis. Dengan santai, Travis meledakkan mobil mereka agar mereka tahu siapa yang sedang dilawan. Kemudian, Travis pergi untuk mendatangi rumah Gabriel. Setibanya di sana, Travis langsung menodongkan senjata ke dada Gabriel. Travis mengatakan kalau ia datang untuk meminta semua data operasi Unity. Gabriel yang sudah terpojok, ia pun dengan terpaksa menyerahkan semua yang diminta oleh Travis. Hingga ketika Travis sedang memindahkan semua datanya, Gabriel segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Setelah berada di luar, Gabriel langsung memanggil anak buahnya untuk segera menghabisi Travis sekarang juga. Travis yang mengetahui dirinya akan diserang, ia pun mencoba memanfaatkan sesuatu di sekitarnya untuk dijadikan jebakan. Dari mulai memindahkan lilin untuk mengelabui para musuh. Lalu ia mematahkan pipa saluran air yang membuat air itu menggenangi seluruh lantai. Kemudian ia mematikan lampu, lalu pertempuran pun terjadi. Terlihat Travis yang hampir kewalahan melawan mereka. Namun pada akhirnya, Travis berhasil menghabisi mereka dengan cara menyetrumnya melalui media air. Kesokan harinya, Travis sudah ada di rumah dengan banyak bekas luka akibat pertarungan semalam. Terlihat di sana juga ada Susan dan satu teman jurnalisnya yang sengaja diundang Travis. Bersamaan dengan itu, Travis mendapat telepon dari teman lamanya kalau barusan ia telah menyelamatkan anak dan cucu Travis. Sekarang mereka sudah aman sehingga Travis tidak usah khawatir lagi dengan keselamatan anak dan cucunya. Setelah itu, Travis, Susan, dan satu teman jurnalisnya segera membuka flash disk yang semalam Travis dapatkan dari rumah Gabriel. Ketika dibuka, ternyata ada satu video yang menunjukkan Dusty dipaksa oleh Gabriel untuk menghabisi Sofia, yaitu wanita yang berorasi di awal film. Namun di sini, Dusty menolak perintah tersebut karena Dusty merupakan pacarnya Sofia. Gabriel yang tidak terima perintahnya ditolak, Akhirnya, ia mengutus dua ejen lain untuk menghabisi Sofia, termasuk juga dengan Dusty dan Roja. Kesokan harinya, memperlihatkan supir pribadi Gabriel yang sedang menjemput Gabriel di kantor FBI. Namun ketika di perjalanan, ternyata itu adalah Travis yang sengaja menyamar menjadi supir pribadi. Travis yang sudah sangat muak dengan Gabriel, ia pun langsung mencekiknya. Namun sayangnya, di insiden ini, Gabriel berhasil lepas lalu menyerang Travis sampai terjadilah baku tembak. Pada akhirnya, Travis berhasil menembak lengan Gabriel lalu memojokannya. Gabriel yang takut kalau Travis akan menghabisinya, ia pun memilih untuk menyerah. Gabriel berjanji kalau setelah ini, Gabriel akan mengungkapkan semua kejahatannya ke publik. Setelah itu, memperlihatkan Travis yang sedang menjemput anak dan cucunya di sebuah tempat. Tampak mereka yang sangat bahagia karena sekarang mereka bisa berkumpul kembali. Sementara itu, diperlihatkan juga berita tentang Gabriel yang sekarang sudah ditangkap dan akan dihukum atas semua kejahatannya. Kemudian, Travis mengatakan kepada anaknya kalau Travis sudah pensiun dari FBI, sehingga sekarang Travis bisa terus berkumpul dengan mereka. Tak lama berselang, Travis dihubungi oleh Susan. Di sini, Susan mengucapkan terima kasih kepada Travis karena apabila Gabriel tidak segera ditangkap, maka Susan juga sudah pasti menjadi incaran Gabriel. Kemudian, film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Dan, kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah, kadang-kadang jabatan membuat kita lupa. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf pilih banyak kesalahan. Salam dari Braimovie. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax